Intro Halo Pemirsa Hari ini kebetulan kita lagi berumah aku Dan aku ada janji untuk memasak bersama dengan suamiku Pemirsa mau tau gak masaknya apa aja? Ketingin yuk Hey honey Are you ready for cooking? Sure Yeah Let's go Halo Pemirsa Hari ini aku udah siapin semua resep-resep aku Untuk bikin lasagna, beef lasagna ala Farah But luckily, fortunately, today Saya akan dibantu sama suami tersayang Untuk membantu saya masak Okay So you're gonna help me to cook, right? I'll try You see all the ingredients in here You familiar with any of these? Oh of course, I eat them all the time Alright, anyway Since you're gonna help me I will put some aprons on you Thank you One more time One more time Let's go Nah pemirsa, bumbunya emang akan agak sedikit banyak ya Maksudnya variannya sih agak-agak banyak Tapi nanti dijamin, saya jamin rasanya pasti akan enak banget kok It worth all the effort It definitely is Right, oke kita mulai ya Pertama, disini kan ada daging cincang Seberat setengah kilo Nah disini kita akan masukkan daging Kita masukkan dagingnya Fresh meat I'm gonna give you the honor to I'll take that Yeah, I'm gonna give you the honor to mix the beef Disini ada garlic Ada garlic, disini saya menghaluskan satu bonggol atau sekitar 8 siung, 9 siung garlic ya Saya hancurkan, terus kita pakai sedikit aja Mungkin sekitar 1 sendok teh aja Kita campurin ke dalam si daging Sisain ini nanti untuk menumis bumbu-bumbu selanjutnya Lalu kita disini juga ada beberapa spices Ini adalah black pepper Ini beef seasoning yang Anda bisa dapatkan di supermarket Ini adalah Italian seasoning, oregano Dan sedikit red crushed pepper Kalau bagi yang suka rasa-rasa pedas Dan disini ada mixed peppercorn berikut dengan sea salt Dan ini semua akan saya campurkan nanti di daging saat menumis Kalau untuk sekarang saya akan menggunakan sedikit Italian seasoning Oke, now you can stir it My job? Yes Yang lupa tambahkan juga merica halus Diaduk yang rata Nah, pemirsa sekarang dagingnya udah kita bumbuin Ada apa lagi sih yang kita lakukan? Nah, sekarang kan ada beberapa sayuran Tapi kalau saya itu sebelum saya masukkan semua sayuran dicampur dengan daging Saya biasa selalu menumis sayuran ini secara terpisah Supaya wanginya keluar Oke, nah sekarang aku mau tumis dulu ya Nah, sekarang saat sayuran-sayuran yang saya tumis tadi Udah mulai wangi sih si rumah Can you tell? Can you smell? I can smell it Right So, sekarang waktunya kita masukkan si daging yang sudah dibumbuin tadi Nah, sekarang dagingnya udah mulai wangi Aku akan masukkan si tomato paste-nya ini Kedalam tumisan daging Nah, pemirsa selagi menunggu si meat sauce-nya itu ready Sekarang kita mau bikin white sauce-nya Kita mau bikin Kalau bahasa Perancisnya bilang apa ya? Rue gitu loh Rue atau bechamel sauce ya BBR white sauce Oke Do you know how to make this? No Right So, I'm gonna give you Okay, you can pour a little bit of milk there Okay Okay Ini adalah cornstarch pemirsa Is that enough? A little bit more Okay Lalu kita taruh sekitar 1 sendok teh muncung Cornstarch Diaduk-aduk aja dulu Now you can mix it Okay Okay, you can mix it until it's good Until it's all blended and mixed together Di sini saya juga ada ricotta cheese Nanti bahan-bahan ini akan kita campurkan Tapi sebelumnya kita kentalkan dulu Dengan menggunakan susu sebanyak 250 ml Dicampur dengan sedikit cornstarch Lalu juga dengan ricotta cheese Tapi sebelumnya saya akan menumis sedikit garlic Dan diberi bumbu oregano Dan teman-temannya itu Supaya lebih Tidak blend taste-nya gitu ya Oke Okay, that's good enough Okay Let's go Nah sekarang semuanya sudah matang Di sini pemirsa bisa melihat Ada dua macam saus Satu ada beef sauce Dengan menggunakan tomato paste Dan yang ini adalah Rue Yang sebelumnya tadi yang berbahan dasar Dari susu segar Ricotta cheese Seperti itu Oke Yuk mari kita siapin sekarang Kita siapin baking pan kita Saya akan menyemprot sedikit dengan minyak Supaya tidak lengket nanti Untuk lasagna noodles-nya sendiri Some people suka menggunakan langsung Yang mentah langsung ditaruh Tapi kalau saya Suka saya masak setengah matang dulu gitu Kenapa saya suka masak setengah matang dulu Supaya nanti hasilnya juga lebih lembut Berikutnya adalah Kita akan memberikan si White sauce ini Untuk lapisan yang kedua Just put it Di sini kan ada tiga macam Cheese pemirsa Ada Three different cheese I use three different cheese One is mozzarella The other one The orange one is an old cheddar And the other one is a regular yellow cheddar Plus the ricotta you had Plus ricotta cheese So basically I'm using four different type of cheese Saya menggunakan empat jenis keju Sekarang setelah saya layer si saus putih tadi ini Saya akan memberi Menaburkan sedikit yellow cheddar di atasnya Restu safe for the top? Yes Nah ini adalah mozzarella Untuk mozzarella saya nggak gunakan di dalam sini Karena nanti akan saya gunakan sepenuhnya di bagian paling atas Kenapa saya menggunakan mozzarella untuk bagian paling atas? Karena mozzarella itu kan sifatnya Apa? Dia meleleh ya Gampang meleleh Dan warnanya itu akan berubah dengan cantik gitu loh Jadi lebih bagus setelah di atas Oke kita layer lagi Kalau untuk kelasnya sendiri Jadi ada beberapa orang yang suka meletakkan lagi kembali noodle di atasnya Baru ditaruh keju Kalau saya pribadi Saya lebih suka bagian atas itu terbake dengan baik Dengan beef sauce dan keju di atasnya So it's totally optional pemirsa Tidak ada yang membatasi Tergantung kreasi Anda Oke Nah sekarang Apa sih langkah selanjutnya? What's next? Jadi apa? Tinggal masuk ke dalam oven Wow pemirsa The end result Seperti ini Nikmat ya Enak sekali Oke sekarang waktunya untuk Kici video Mari kita potong Terima kasih atas itu That's better It smells good Oh ya Definitely And the kid's gonna be home anytime now So I'm sure it's gonna taste good Sekarang platingnya Seperti ini Sudah jadi Pemirsa Nah cantik ya pemirsa Seperti ini hasilnya Looks excellent Yeah Anyway sekarang Lasanginya sudah siap Nah tapi masih ada satu resep lagi pemirsa Which is choco chip cookie Alat tak suami Jangan kemana-mana Stay di Cooking with Hot Mom Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax